Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan langsung ke Kabupaten Pindrang untuk memeriksa antibody Abdurrahman, pria coki vaksin yang telah disuntik sebanyak 16 kali. Selain itu kejiwaan Abdurrahman juga akan diperiksa menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meski tidak berdampak secara medis yang dilakukan oleh Abdurrahman, namun merugikan bagi orang yang belum menerima vaksin. Pihaknya berharap agar vaksinator selalu mencocokkan data dan wajah warga yang akan divaksin. Jadi tim kami sudah turun ke Pindrang kemarin, tim kami sudah turun ke Pindrang kan kita harus aku ya, jadi dari pihak yang mengaku juga sudah disementara ini lagi diamankan dulu, kemudian yang mengaku juga membayar juga diamankan juga, memang ada yang mengaku, empat orang, nah tapi kan kita harus mengetahui kondisi kejiwaan orang ini, apakah memang betul-betul ini dia di Murnia atau memang dia mencari proyek, bisa saja ada masalah kan, siapa tahu dia ada masalah-masalah lain, jadi kami akan melakukan, kami juga mau memeriksa yang bersangkutan, titel antibody-nya kan berkali-kali suntik, logikanya kan pasti kan antibody-nya tinggi sekali nih, maka kita bilang, tapi kan sihat-sihati orangnya, jadi kita akan periksa titel antibody-nya, kalau memang tinggi sekali, jangan-jangan memang berkali-kali, karena tapi kan itu, dan kami juga akan memeriksa kejiwaan yang bersangkutan.